Firdau Zari terpilih sebagai Ketua DPW BKPRMI Kalimantan Barat, masa bakti 2022 hingga 2026, sesuai hasil mesyawarah wilayah dan rapat kerja wilayah DPW BKPRMI, Minggu 20 Februari 2022 di kota Pontianak. Muswil tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji dan dihadiri oleh DPP BKPRMI Pusat Said Aldi Al Idrus, Sekjen DPP BKPRMI Ahmad Rizkon, Direktur LPP TKA BKPRMI Pusat Ustadz Kunawan, DPD BKPRMI dan Dirda se-Kalimantan Barat. Ketua Umum DPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus menyampaikan, dari 12 DPD yang hadir ada kebanggaan sendiri untuk melantik kembali Firdau Zarin untuk meneruskan kembali program-program BKPRMI khususnya di Kalimantan Barat. Dan ini menjadi semangat kebersamaan. Dari 12 DPD yang ada di Kalimantan Barat, semuanya berhadir. Ada rasa cinta, ada rasa ingin berkumpul di ruangan ini. Kenapa? Karena kepemimpinan Haji Pertaus ini sangat dibanggakan oleh DPD dan BPK. Sekjen DPP BKPRMI Ahmad Rizkon mengucapkan selamat kepada Ketua DPW BKPRMI yang terpilih dan berharap bisa memberikan pengembangan dan pembinaan kepada remaja masjid khususnya di Kalimantan Barat. Selamat atas terpilihnya Ahi Dr. Firdau Zarin sebagai Ketua Umum di PW BKPRMI Kalimantan Barat, masa bakti 2022 sampai 2026. Sukses selalu dan kita tunggu aktivitas kiprahnya dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan kader-kader remaja masjid khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Ketua Umum terpilih DPW BKPRMI Firdau Zarin Kalimantan Barat menyampaikan usai pelaksanaan kegiatan tersebut, beliau akan segera melaksanakan konsolidasi serta kegiatan-kegiatan di Kalimantan Barat. Terima kasih, insya Allah kita akan melakukan konsolidasi dan segera melakukan kegiatan-kegiatan di Kalimantan Barat. Ketua DPD BKPRMI Sambas Romi mengucapkan selamat kepada Ketua Terpilih DPW BKPRMI dan berharap BKPRMI bisa maju dan jaya ke depannya. Kami dari DPD BKPRMI Kabupaten Sambas mengucapkan selamat kepada Bapak Doktor Firdau Zarin yang telah terpilih menjadi Ketua Umum DPW BKPRMI Matan Barat. Sebelum muswil lera korwil DPW BKPRMI digelar, diadakan sosialisasi kurikulum DPQI oleh Direktur LPPTK Pusat Ustadz Gunawan. Dihadiri oleh Wali Kota Pontianak, Edirus Dikamtono, Sabtu 19 Februari 2022, bertempat di Allah Rumah Dinas Wali Kota Pontianak. GSMTV MADAHKANYE!